Soal nomor 31, dua bola A dan B memiliki yang sama, diketahui MA sama dengan MB, anggap aja nilainya 1 kg gitu ya. Kemudian bergerak dengan kecepatan VA sama dengan 15 meter per sekon, VB sama dengan 25 meter per sekon. Masing-masing bergerak dengan kecepatan kedua, bola datang dari arah berlawanan, berarti ini minus, VBnya minus ya. Dan mengalami tumbukan lanting sempurna, E sama dengan 1. Kecepatan bola A dan B setelah tumbukan, berarti yang ditanya adalah VA aksen dan VB aksen. Nah berarti kita cari dulu dengan koefisien restitusi ya, E sama dengan min VB aksen dikurang VA aksen per VB dikurang VA. Nah E itu kan 1, sama dengan min VB aksen ditambah VA aksen per VB itu min 25 dikurang 15. Berarti ini kan kalau dijumbahin min 40 ya, kalikan ke sini. Kalikan ke sini berarti jadinya min 40 sama dengan min VB aksen ditambah VA aksen. Ini persamaan 1 ya, jadi kita cari koefisien restitusi baru kita pakai hukum kekekalan momentum, sigma P awal sama dengan sigma P akhir. Berarti MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. Nah MA itu kan 1, VA adalah 15, MB 1, VB adalah min 25 sama dengan 1 VA aksen ditambah 1 kali VB aksen. Berarti 15 ditambah min 25 berarti ini hasilnya min 10 ya, min 10 sama dengan VA aksen ditambah VB aksen. Ini adalah persamaan kedua, oke, nah kita batasin, lalu kita eliminasi, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Berarti dari persamaan 1 itu kan min VB aksen ditambah VA aksen sama dengan min 40. Persamaan 2 nya berarti dari VB aksen ya, VB aksen ditambah VA aksen sama dengan min 10 berarti kita mau hilangin siapa dulu nih? Kita mau hilangin si A aja kita hilangin ya, berarti kita kurang. Jadinya ini dapat 2 VB aksen sama dengan min 30. Ya benar ya, berarti, eh kok min 30? Tunggu, dia min, berarti ini min, min berarti min 30 ya seharusnya. Nah berarti, udah kan, berarti min, min, min berarti VB aksen sama dengan ya itu dapat min 30 per 2. Min 30 per 2 sama dengan min 15 meter per sekon. Kemudian untuk VA berarti kita pakai persamaan 1, min 40 sama dengan min VB aksen ditambah VA aksen. Min 40 berarti min VB min 15 ditambah VA aksen. Berarti min 40 dikurang ditambah 15 sama dengan VA aksen. Berarti ini jadinya 5, 25 ya. Jadinya dapat VA aksen, sehingga VA aksen itu 25, VB aksen itu min 15. Nah benar, karena masanya sama kan, sehingga otomatis ini VA aksen ini menjadi min 25 nanti. Kemudian VB aksennya menjadi 15, karena dia masanya sama nih. Jadi dia bertukar posisi aja lagi ya. Sehingga jawabannya yang benar, yaitu yang D ya. Oke, paham ya adik-adik? Sampai jumpa di video selanjutnya.